Hal terpenting dalam traveling bukan hanya pemandangan indah maupun seberapa banyak desinasi yang pernah kita tuju, melainkan sebuah momen, karena pada akhirnya momenlah yang akan selalu kita kenang di masa depan. Selamat datang di Camping Keliling Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makanan pas banget buat makanan khas Sunda, enak banget! Siap, yuk kita makan sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampung yang kecil banget ya! Tapi enak nih! Mari makan! Terima kasih telah menonton! Sambalnya nendang banget, dan ayamnya gurih banget! Terima kasih telah menonton! 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 Jembatan Gantung ini... Biasanya itu sangat rame ya! Kita datang hari Sabtu! Tapi kebetulan agak sepi malahan! Jadi kalau hari-hari biasa pun tetap rame sih disini! Dan jembatannya banyak ya! Gak cuma satu jembatan, tapi ada jembatan satu sebelah sana, satu lagi sebelah sana, luas banget! Banyak banget jembatannya bisa naik Flying Fox juga disini! Dan juga kita nanti akan pergi ke tempat keranjang itu ya, yang sempat viral itu! Penasaran juga sih! Keren sih misata ini dan masih panjang ini! Wow! Gokil! Sedikit fakta, jembatan gantung ini adalah jembatan gantung terpanjang di Indonesia Dengan panjang 535 meter Tidak hanya panjang, jembatan ini juga memiliki view yang luar biasa! Mulai dari lembah, berbukitan, hingga hutan tropis yang sangat lembat! Sumpah ini baru pertama kali setelah viral beberapa waktu lalu Ternyata jembatan itu panjang banget! Dan gak cuma satu, ada yang terlihat disini tuh ada 3 jembatan yang panjang-panjang Tapi view-nya ya ternyata indah banget ya! Ya, 360 kita melihat pepohonan dan hutan! Di lembah purba ini juga memiliki air terjut Dan trekking ke air terjutnya juga sangat mengasihkan Ditemani hutan lindung yang asri dengan udara yang sejuk Membuat tempat ini sangat populer dalam beberapa tahun terakhir Spot kedua kita adalah Curug Sawer Curugnya, curahnya lumayan tinggi ya, seret Wow! Kang! Gimana Kang? Dapet Curug kita ya? Ya, dapet Curug terus di Sawer Sawer Karena kita lagi ada di Curug Curug Sawer Lumayan juga trekkingnya, tapi view-nya indah banget Ada lewat jembatan juga, ada pemandangan-pemandangan yang seru Ada sungainya Dan nanti kita akan naik keranjang Will Smith ya Iya, keranjang Will Smith Iya Melewati lembah-lembah, lewati sungai gitu ya Iya Sangat banget Selesai lihat Curug Kita masih ada satu lagi spot ya Ada satu lagi ya Yaitu adalah keranjang Will Smith Keranjang Will Smith Keranjang Will Smith Keranjang Will Smith Be excited Dan pakai ini Kamera action cam Dari Insta360 Promosi Boleh lah Boleh lah 4K guys Setelah Sampon mengantri, saatnya giliran kita untuk menikmati keranjang gantung ini Ya aku paling depannya Coba sini aja lah aman Naik keranjang Will Smith Akhirnya Oh my god Wow 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 Guys Unercail terpenuhi Unercail terpenuhi Uuhuuu Uhuu keranjang gantung ini ternyata sangat mengasihkan. Bayangkan bisa menikmati view aliran sungai yang deras serta merdunya suara alam sekitar, membuat kita semua tidak berhenti tersenyum maupun tertawa. Pantas saja, Will Smith penasaran dengan lokasi tempat ini. Ternyata seru banget yang naik keranjang itu ya. Gila, asik banget. Cuman sayangnya pendek banget. Gak kerasa. Gak kerasa. Kurang dari satu menit kayaknya. Tapi seru bisa lewati sungai-sungai, arusnya bagus banget pemandangannya juga. Ini wajib sih kadang datang ke sini ya. Worth it banget. Oke deh, kita mau cabut. Sudah mau gelap. Let's go! Setelah mengeksplore keindahan lembah purba di Sukabumi, kita pun kembali ke Bandung. Karena kita punya agenda yang menyenangkan. Yaitu camping rame-rame di tengah danau bareng teman-teman aku di Bandung. Kita mau ke Nusa Manona. Kita akan camping di tengah danau. Excited banget. Rame-rame. Semua anak-anak Bandung akan ngumpul di situ. The last camping kita akan buat yang epic dan gokil. Ini pasti akan sangat pecah. Tungguin aja. Akhirnya sampai juga ke Nusa Manona ya. Cuman nanti kita harus naik kapal. Karena kita akan camping di tengah-tengah danau. Nanti kita akan keluarin barang dan camping di sana. Ibu-ibu begini itu dulu. Kita udah berhenti. Dia gak kenaman apa? Enggak. Aduh, mobil karena bentala keliling-keliling gak pernah ketabrak. Gak pernah. Yang benih pangalingan. Ketabrak. Sama ras terkuat di bumi. Malah ketabraknya di Bandung. Kumahaya, damang. Ini gimana kasih? Lai, bro. Udah lagi jalan nih. Di sana tuh ibu-ibu udah menengah. Kita berhenti. Ibu-ibu tetep main HP. Tenggar. Kenceng motornya. Kita udah berhenti. Kita kan udah belokan nih. Kita udah belokan. Itu belokan. Kita lihat dia menengah. Kita berhenti. Itu tetep main HP. Tenggar. Jadi itulah, guys. Kalau misalnya kalian berkendara. Janganlah bermain handphone. Handphone-nya simpen dulu ya. Kalau main HP harus berhenti ya. Ini kalau misalnya udah pasang bumper nih. Mobil kemana bentar pasang bumper besi. Itu kayaknya segitiganya kena. Sama ya mungkin ibu-ibunya itu bakalan lebih celaka. Untung mobilnya masih belum. Intinya tipsnya ya. Dalam perjalanan. Walaupun kita udah hati-hati. Tetap aja bisa ada aja kecelakaan. Orang lain juga bisa gak hati-hati. Kita hati-hati. Orang lain belum tentu hati-hati. Waspadalah. Waspadalah. Jadi ada padelan juga. Anak-anak bentala. Kurang satu orang. Kita ngarsal di Papua. Cari kerjaan dia ke Papua. Kasian. Yang penting ada padelan nih. Nanti kita akan MPV ya. Kita mengudara di Nusa Manona. Kita buat kayak kelanan bentala ya. Bisa nyelam gak drone ya? Jangan dong. Jangan dong. Apa hal itu? Oh belum underwater ya? Bukan aman dong. Ntar ngerakit yang underwater pak. Underwater dan nyilang. Sekarang jangan ya. Aman-aman. Sampai disana, kita pun mengurding barang-barang menggunakan perahu untuk ke tempat camping kita. Ini barangnya kayaknya ada 500 kilo ada. Sampai kapalnya nih. Sama airnya deket banget. Gokil nih camping paling gokil. Selama aku camping. Kemain pernah ya ke danau Kenawak. Eh ke pulau Kenawak. Pakai perahu juga. Tapi kalau ini kan danau. Lucu jadinya. Terang ya satu atau dua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Harus udah lulus sensor Ini guys Deket tenda kita juga ada tendanya Jajago Si John dan istrinya nih Disini dia, mereka berdua disini Halo Ini tenda suami istri ini ya Iya kecil, nimut-nimut Harus kecil dong Supaya ada kontak ya Tapi ini goyangnya enggak Coba goyang sayang Coba goyangin dong Wah ketauan Enggak, kan mungkin kita beres-beres Bersih-bersih kan Tembus deh kalau ada cahaya ya Tembus, kalau ini tembus Tapi sebenarnya akalinnya Pake dua cahaya, enggak terlalu tembus Jadi kiri-kanan ada satu cahaya Jadi bayangannya tuh hilang Kalau satu doang, cahaya utama Tembus kelihatan Janganlah, nanti jadi thumbnail pula ya Enggak apa-apa dong Aku butuh konten Janganlah Butuh konten viral Ayo tolong Jadi thumbnail nanti susah Nih guys, satu tenda Dua tenda sebelah sana Jadi banyak ya Ini kabutnya Ini kabutnya lagi gila nih Ketutup semua Enggak kelihatan Ini masih belum semua ya Masih ada anak-anak atap negeri Terus ada anak Markicap Si Mulut juga Misbah Bang Batman Ada Arafi Masih banyak yang mau dateng Ini kita lagi tungguin mereka Wow Danau-nya bagus Tapi gak kelihatan Ini guys Ada toiletnya juga Toiletnya juga bersih ya Banyak nih Terus ada listriknya juga Aman kalau camping disini Besok pagi akan Kau hasil lihat View-nya Dit Ngapa dit Mau nyelam kok Mau nyelam Nih udah dapet pelampung Biar ngambah Mas muka bala Mas muka bala Wah akhirnya pada dateng nih Bintang-bintangnya Ada Arafi Ikut ya kok Kita Ikut Iya Sehat kok Sehat dong Sehat nih Ada Aiki juga Anak atap lagi Wih deh mulut Wih lengkap nih Kita siap ya Kita kumpul semua disini Kumpul ya Ada Mangbet Iya Ini legenda semua nih Iya ini yang legenda mas Kak kok Iya ya Aku pendaki Gemini juga loh Aku Gemini loh Sudah masuk ya Guys Dingin-dingin kayak gini Kita lagi disiapin buat Kambing guling Luar biasa nih Camping Pertama kali aku ngerasain Apa ya Kambing guling Kalian juga bisa request Kayak contohnya Mau kambing guling kek Buaya guling kek Ada ya Ada Buaya ada Buaya guling juga ada Ihh Ada beneran Mau A Info 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 masnya Jadi seru guys disini Dan ini Apa kabutnya udah mulai Hilang Kelihatan kayak Desa light ya Bukan city light Desa-desa light Seru Iya Stok kayu bakarnya juga banyak Oke bisa request aja Ini salah satu yang terbaik Di Jawa Barat Untuk camping Dari view Keunikannya Kita naik kapal Gokil sih ini Gak sabar buat ngedrone dan FPV Dan rame-rame lagi disini Seru Habis makan Nanti kita akan ada adegan lain Yang sedikit berbahaya juga Nanti aja Telur Terima kasih sudah menonton ini baru camping selamat menikmati ya pakai lontong kayak gini ini lontongnya aja udah pasti enak ini daging kambingnya nih coba ya by the best by the best by the best dingin dingin ya ini sempurna sih ini 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 gila sumpah enak banget aku udah makan 7 lontong dagingnya mungkin setengah kilo menjelang malam kita pun membuat api unggun dan banyak berbincang-bincang dan bercanda gurau sungguh asik gamping rame-rame dengan orang yang kita sayangi guys minum dulu habis makan kambing berlemak ini sebenarnya ini obat buat menurunin kolesterolnya yes brother ini gue suka nih sesama orang Cina emang inilah kerjaannya nih mulai baru minum dua suap seger seger selamat menikmati 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 udah sarapan ya makan apa Kang? ini kita makan nasi goreng nasi goreng kalian kalau misalnya kembing Indonesia Manona itu bisa disediakan apapun semalam tidur gimana Kang? semalam kita sampai ke 13 derajat Alhamdulillah sejuk banget ya tapi kan semuanya juga emang perlengkapan kita udah memadai jadi bisa tidur dengan nyaman dan nyenyak bisa menikmati sunrise di pagi hari bermain pedal di situ oh iya pedalan ya iya penanjung keren wow ini si Madlan juga udah FP FPV-an ya? udah dong gimana FPV mantap mantap luki untungnya dapet momen apa air yang masih keluar asap itu kabut mantap itu pokoknya terus tadi dapet momen juga yang nelayan lembar jaringnya itu lanjut ke Barkah main pedal endingnya langsung pulau Nusa Manona boleh dong minta footage-nya ya sangat-sangat boleh ini yang aku suka nih anak mana Bentala X-Rig S&T di Nusa Manona keren guys camping disini bener-bener keren banget Nusa Manona ini nanti akan aku taruh di link description box kalian juga bisa camping disini gokil tempatnya luas juga ini bisa muat kayak lima puluhan tenda pun masih muat disini jadi bisa kumpul-kumpul disini ya seru asik-asik kita rame-rame semalam kita tidur kayak sekitar 10 orang di dalam tenda ada yang tidur di tenda sendiri kayak Adi si John juga ada yang hamokan sambil tidur si Barkah pokoknya keren deh tadi juga sempet pedalan wih keren banget aku sempet ngedron-ngedron juga ini salah satu camping yang bener-bener gokil ya disini nih ada si mulut anak Markicap semalam dia stand up lucu banget parah kok cuman stand upnya tidak boleh dirilis ya gak boleh itu bahaya itu bahaya ya soalnya bukan stand up itu koran jatuhnya kok apa aib ngomongin orang buka aib orang masih ada yang pada tidur di dalam semalam ada 10 orang tidur disini gokil wuhu breakfast akhir kata di episode kali ini sangat terasa spesial bagi aku dikarenakan banyak sekali momen indah yang akan selalu aku kenal I'm Luke S&T see you di video camping berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati